selamat datang di good sahur sahur hari ke tiga betul mas dino? yoi hari ke tiga kita akan masak capcai kali ini nah disitu lagi pada proses, motong-motongnya sahur pertama ga masak ada bota, ada dino, ada... ya itulah semuanya goro gue sampe lupa nantikan capenya jadi ya setelah ini ketiga dulu setelah Kita masak jambing Masukkan sayur-sayuran Lahan-lahan Tidur Tidur Halo, saya Dino Sekarang saya lagi merebus wortel dan brokoli Bukan rambut saya ya, brokoli Ya, ini kita lagi merebus Biar empuk dagingnya Sekarang habis ini Habis empuk, harus dimasak jadi tap chai Nah, ini namanya proses merebus Sayur-sayuran yang Sifatnya sedikit keras ya Karena dia keras kepala ya Nah, karena keras kepala dia Nah, itu dia Nah, kita rebus agar sedikit lembek Jadi, nanti pasti kumis Sudah dimakan Jamur, sekarang lagi goreng tempe ini akan dimasak sama botak setelah ini mau dibikin tempe baso sambal ala Makassar ini dia yang punya venue jadi gimana Pak Patil sahur kali ini? menarik nih semakin banyak nih ngade-ngade nih pada padanya ini dia lah Mas Muntung sedang mempraktekkan yang sebuah ilmu ya ilmu baru ya ini banyak duteh ya yang memutar teh metode yang dia ciptakan sendiri jadi rekayasa dan dicoba-coba setelah melalui pertapaan di Tibet ya iya Tibet utara bersama Dalai Lama kan iya cukup gak? cukup ya teman-teman ini adalah capcai khas dari Jimbabue disini capcai yang masak mas Torus dan ini ada ikan asli pengandaran dari nelayan pengandaran Mr. Atom dan ini tempe baso ala-ala dari Makassar ini piring dan mangkok udah bersama Aldino Saur-saur ada elur nih dari jatuh mangin nih dari jatuh mangin bau bawanya elur harusnya baunya genteng kalau gak pal genteng wah terima kasih Terima kasih.